Para penguasa Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Siapa kau? Yohanes tidak menolak untuk menjawab, tetapi dia berkata secara terus terang. Aku bukan Mesias. Kalau begitu kau siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Apakah sang Nabi? Bukan. Kalau begitu katakan siapa engkau? Kami harus memberi jawaban kepada yang sudah mengutus kami. Terserah. Apa katamu tentang dirimu? Yohanes menjawab dengan mengutip Nabi Yesaya. Akulah suara yang berseru di padang pasir. Ratakanlah jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Lalu mereka yang diutus El orang-orang Farisi bertanya pada Yohanes. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan sang Nabi, mengapa engkau membaptis? Aku membaptis dengan air. Tapi di antara kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Dia datang setelah aku. Tetapi aku tidak layak, walau untuk membuka tali sepatunya. Semua itu terjadi di Bethania, di sebelah timur sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah yang aku maksud ketika aku berkata, dia akan datang setelah aku. Tapi dia lebih besar dari aku, sebab dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Sebelumnya aku tidak tahu siapa dia. Tetapi aku datang membaptis dengan air, supaya dia dikenal di antara bangsa Israel. Dan Yohanes juga memberi kesaksian ini. Aku melihat roh Allah turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Waktu itu aku belum tahu bahwa dia orangnya, tetapi Allah yang menyuruhku membaptis dengan air berkata, Engkau akan melihat roh turun dan tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis dengan roh kudus. Aku melihatnya sendiri dan memberi kesaksian bahwa dialah anak Allah. Terima kasih telah menonton!